Harus sesuai dengan tema-tema yang diberikan oleh jurnal itu. Nah, kemudian yang kedua, dalam persahabat penelitian, di mana ranah agama itu ada, ranah agama dan kebudayaan, itu ada di dalam persahabat penelitian itu, ada di post-positif. Jadi, lebih banyak penelitian-penelitian yang sifat fenomenologi, kemudian interpretasi, kemudian deskritif, etnografi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penelitian-penelitian yang sifat humanistik, keagamaan itu, lebih cenderung ke post-positifisme. Jadi, ke ranah-ranah yang terkait dengan interpretasi, kemudian analisis konten, analisis nilai, dan seterusnya. Beda dengan penelitian yang sifat positifistik. Jadi, berbasis angka-angka, gitu ya. Tapi, tidak menutup kemungkinan juga, guru-guru agama kita sering juga menulis tentang positifistik ini, terkait dengan penelitian kuantitatif di dalam pembelajaran. Nah, ini sering juga terjadi. Nah, kemudian, bagaimana karakteristik dari positifistik ini, kalau yang dalam klasifikasi itu ada tiga, ada pra-positifisme, ada positifistik, ada yang post-positifistik. Nah, yang pra ini adalah metode penelitian yang bersifat kualitatif, tetapi bersifat alamnya. Ini biasanya digunakan dalam paradigma ilmu-ilmu etnografi. Etnografi, kemudian ada deskripsi tentang apa namanya, suku bangsa. Ini digunakan dalam konteks ilmu-ilmu yang bersifat alamnya. Nah, jadi antropologi di sana, ini bagian dari pra-positifistik. Kemudian, yang positifistik itu adalah, yang dipenting adalah hasil riset dan developmentnya, jadi kegunaan. Jadi, kalau positifistik adalah penelitian yang sifatnya begitu selesai penelitian, bisa digunakan sebagai sebuah produk. Kalau agama kan, nggak bisa kita 100% menghasilkan sebuah penelitian yang sifatnya produk. Paling-paling pada aspek aseologinya, atau data nilai. Nah, dari positifistik ini, hal-hal yang terkait dengan penelitian agama, itu karakteristiknya ada di pra-positifistik dan juga ada post-positifistik. Meskipun di positifistik ini juga tidak untuk kemungkinan. Tetapi, ranahnya tentu tidak ke produk. Misalnya, pertanian gitu. Kalau sudah bicara tentang bagaimana penanganan pertanian di masa COVID-19 misalnya, budidaya tanaman hidroponik misalnya, itu bisa langsung diterapkan. Tapi, kalau agama itu meskipun bisa diterapkan, tetapi dalam konteks tentu dalam pendidikan, kalau dalam produk itu belum belum bisa kita gunakan sebagai laser untuk melakukan sebuah penelitian. Kemudian juga, ini hasil penelitian juga, produk-produk ini adalah hasil penelitian juga. Sehingga artikel-artikel yang masuk jurnal skopus itu adalah lebih banyak bicara tentang positifistik. Jadi, yang dihitung itu adalah apa manfaat dari tulisan Anda ketika dibaca oleh orang. Nah, ini kalau penelitian kualitatif itu biasanya diragukan oleh konsorsium ilmu-ilmu yang bersifat eksanta atau positifistik. Kenapa? Karena kebermanfaatannya tidak langsung. Tapi kalau penelitian-penelitian yang kualitatif itu kebermanfaatannya langsung. Berupa produk gitu. Nah, kemudian untuk post-positifistik itu adalah kualitatif ya. Jadi, Gert mengatakan kalau positivistik itu adalah ilmu yang menguji dalil menguji teori menguji hukum dengan cara logika verificatif observatif. Jadi, logiko hipototiko verificatif. Jadi, penelitian kualitatif itu adalah menguji hipotesis. tapi kalau penelitian kualitatif dan juga penelitian-penelitian yang bersifat agama dan kebudayaan itu adalah disebut oleh Gert sebagai sain interpretatif. Jadi, menginterpretasi misalnya ini warna bunga untuk sembayang harus menggunakan bunga jatur warna atau skarjangkep. Nah, apa arti skarjangkep itu? Nah, itu adalah mencari makna tidak menguji teori. Jadi, beda sekali dengan penelitian yang positifistik yang menguji hipotesis, logika hipotesis. Tapi, kalau penelitian kualitatif itu adalah mencari makna atau menginterpretasi makna. Nah, kalau penelitian-penelitian agama sebagai interpretasi kita karena lebih banyak menggunakan simbol-simbol dalam perilaku kita karena sistem keagaman kita lebih banyak mesifat sikap dan perilaku maka kita mencoba untuk menerobos ruang-ruang perilaku itu dari perspektif yang berbeda. Ada perspektif positifistik misalnya tentang susul logi agama kemudian ada yang pos positifistik tentang mengapa dia berbuat seperti itu. jadi ada perbedaan antara pola interaksi dengan mengapa dia berinteraksi kalau sudah ada mengapa itu pasti persoalannya adalah kualitate nah kemudian kakekat riset itu adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data informasi sebagaimana adanya dan dan bukan sebagaimana seharusnya dengan tujuan dan kegunaan tertentu jadi seorang penulis artikel berbasis riset itu adalah menyajikan data informasi sebagaimana adanya bukan seharusnya dan dengan tujuan dan kegunaan tertentu itu beda jadi sebuah penelitian yang baik sebenarnya adalah penelitian yang bebas nilai tidak ada kepentingan disana misalnya kalau saya menulis tentang Banten maka tujuan saya supaya Banten itu dianggap berguna itu tidak bisa jadi kalau memang Banten itu tidak berguna seorang peneliti harus memberikan data kemudian informasi bahwa Banten itu tidak berguna bukan karena harus berguna jadi oleh karena itu seorang peneliti itu tidak bisa dibeli sebenarnya jadi tidak boleh mendapat proyek penelitian artinya dana yang diberikan harus menghasilkan sesuai dengan pesanan si pemberi dana itu sebenarnya tidak boleh dalam koridor ini nah oleh karena itu seorang peneliti itu hanya membeberkan data dan informasi apa adanya dan kemudian menganalisis sesuai dengan koridor akademik juga koridor ini misalnya kalau kita dapatkan data di lapangan A kemudian ada sumber yang mengatakan B maka kita analisis mana yang sebenarnya kredibel apakah data A yang bersifat emik atau data B yang bersifat etik jadi emik dan etik ini apa kata masyarakat itu harus apa namanya di di sebentar sebentar ini jadi harus disimbangkan antara data etik dan data emik disinilah keahlian dan juga keberhasilan seseorang dalam menulis artikel jadi menyajikan data dengan lengkap kemudian membandingkan data yang satu dengan data yang lain kemudian dia memberikan tanggapan terhadap apakah data emik itu akan 100% kita gunakan sebagai sebuah simpulan kebenaran atau kita bandingkan krosek dengan sumber yang berbeda nah inilah persoalan persoalan menulis ya jadi kalau saya karena pengalaman menulis itu sebenarnya sejak saya semester 5 di S1 dulu saya sudah bisa menulis makalah yang dipresentasikan di Universitas Indonesia kemudian di Universitas Pajajaran dan Universitas Gajah Mada waktu itu kesulitan kita adalah pada apa yang ingin kita tulis mengapa kita menulis itu ini yang berangkali teman-teman di apa namanya Pandu Nusa saya berharap karena ini adalah lembaga yang Nusa adalah kredibel dalam meningkatkan kompetensi dari teman-teman guru di seluruh Indonesia tentu saya berharap bahwa pola-pola peningkatan kompetensi ini harus terus dilakukan baik dalam bentuk seminar webinar atau dalam bentuk diskusi pendalaman materi dan seterusnya tentu nanti saya juga berharap adik-adik di guru-guru dan teman-teman guru-guru itu coba mereview kembali tentang kurikulum agama Hindu kita baik di sekolah umum maupun di sekolah agamaan apakah itu sudah sesuai atau tidak dengan pola-pola kurikulum yang sekarang dan juga perkaikan dengan apa yang ingin kita hasilkan dari kurikulum itu kemudian tujuan penelitian itu ada penemuan jadi sebelumnya belum pernah ada diketahui orang ini menjadi salah satu poin dalam penilaian artikelnya di jurnal ini karena sebelum di review harus ada pernyataan dulu dari reviewer apakah artikel tersebut mengandung sesuatu yang baru harus dicentang itu kalau tidak ada mengandung sesuatu yang baru tidak boleh di review tidak boleh continuous jika ada yang baru berarti ini yang poin pertama yang harus ada dalam setiap jurnal apa itu yang baru bisa berupa fakta bisa berupa formulasi teori bisa berupa model bisa berupa apa namanya produk atau bisa berupa kepenyataan yang ada berdasarkan fakta yang anda analisis jadi temuan-temuan ini kebaruan dari jurnal ini menjadi penting dalam penilaian sebuah karya ilmiah kemudian pembuktian jadi karangan itu atau karya ilmiah itu adalah membuktikan keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu jadi jangan ada seorang mahasiswa yang saya uji tadi ditanya oleh pengujinya apakah saudara yakin apa yang akan saudara lakukan dia bilang yakin tapi buktinya apa jadi mereka tidak bisa memetakan apa yang menjadi keyakinan mereka jadi karya ilmiah itu tidak bisa hanya persoalan keyakinan saja tapi persoalan pembuktian jadi kalau memang bukti fakta data informasi dokumen dokumentasi tidak ada dalam fakta masyarakat atau dalam fenomena masyarakat itu tidak bisa kita tulis tidak bisa kita analisis jadi lebih banyak lebih baik kaya data daripada kaya analisis daripada miskin analisis kaya data jadi data itu adalah sumber yang bisa kita pakai untuk apa saja yang terkait dengan artikel kemudian yang ketiga adalah pengembangan memperdalam memperluas pengetahuan yang sudah ada jadi hasil dari review yang dapat lakukan selama ini adalah teman-teman membuat jurnal itu lebih banyak mengambil ide-ide dari orang lain tidak original ya apakah dari skripsi dari makalah dan lain sebagainya sebaiknya pola-pola itu tidak boleh dilakukan lagi jadi menulis itu harus piur bahwa apa yang kita tulis itu tidak ada kaitannya dengan karya orang lain yang sudah ada terus kita modifikasi dan lain sebagainya itu bahaya sekali karena bisa melanggar PP17 2010 tentang plagiarisme itu ini perlu kita lakukan bagaimana kita memperdalam memperlias pengetahuan yang sudah ada apa yang dilakukan oleh teman-teman di Pandu Nusa ini sebenarnya sudah mengarah ke arah sana artinya kita asah di sini kita diskusikan di sini kemudian hasilnya adalah Anda teman-teman yang akan menikmati nah kemudian dari tujuan itu secara kalau kuantitatif itu adalah tujuannya untuk hubungan antar variabel tadi saya katakan apa yang disampaikan oleh teori mencari generalisasi yang mencari nilai produktif atau prediktif ini tidak sekali kuantitatif kalau kita bicara di sana tapi bagi teman-teman yang sudah terbiasa dengan kuantitatif saya kira lanjutkan itu tapi kalau belum terbiasa dengan kuantitatif jangan jangan coba-coba karena ini persoalan menunjukkan teori jadi tidak menginterputasi kemudian kalau kualitatif itu adalah menemukan pola hubungan yang jadi pola hubungannya bukan menemukan hubungan antar tapi polanya menggambarkan liaitat yang kompleks di penulisan kualitatif sangat luas memperoleh pemahaman makna dan menemukan teori ini prinsip dari artikel yang kalau sebenarnya nanti menulis tentang artikel yang bersifat kualitatif maka harus ada empat risiko yang paling surgen adalah bagaimana kita membuat penelopatan kemampuan baru apakah bersifat teori apapun praktis itu adalah tujuan dari penelitian kualitatif nah masalah teknik kalau data karena ini lebih banyak berakat pada epidemiologis maka sangat berbeda dengan kualitatif kalau kualitatif itu bicara soal hitam dan putih jadi kalau tidak hitam pasti putih itu kualitatif kalau kualitatif itu kalau tidak hitam pasti ada antara hitam dan putih namanya abu-abu jadi masih ada jalan tengah kalau kualitatif sudah tidak jadi 4x4 itu sudah 16 tidak bisa ditawar tapi kalau kualitatif 4x4 bisa jadi 20 tergantung kita mau 20 apa 25 nah padahal fenomena sosial tidak asas misalnya kita bicara tentang perilaku kalau perilaku itu kan temporer jadi kalau punya uang perilakunya baik kalau tidak punya uang perilakunya tidak baik dalam hitungan menit itu kalau itu diukur maka ukurannya tidak akurat nah disitulah ketidak konsistenan dari penelitian kualitatif kualitatif yang bicara tentang subjek yang bergerak emosi itu tidak bisa di di ukur secara apa namanya secara konstan karena berubah-ubah berdasarkan apa namanya situasi yang mereka hadapi nah sekarang tahapan-tahapan analisis dari induktif dari satu yang khusus ke umum atau dari umum khusus deduktif induktif jisa campuran melakukan pengamatan terhadap fenomena sosial identifikasi kemudian pengecekan ulang dan seterusnya kemudian melakukan kategorisasi terhadap data yang diperoleh ini klasifikasinya seperti apa kemudian menurusuri dan menjelaskan kategori itu kemudian menjelaskan hubungan kategori menarik kesimpulan umum dan membangun dan menjelaskan teori ini tahap yang terinduktif jadi kalau Anda menulis artikel ini jangan bersibat metodologis harus operasional jadi hal-hal yang Anda jelaskan atau Anda akan kerjakan dalam sebuah penelitian itu harus operasional nah ini beberapa tentang analisis data saya kira Anda bisa baca di slide itu saya akan lanjut pada ini sekarang baru menulis karelmia yang tadi itu basisnya riset kalau teman-teman nanti akan menulis artikel berbasis riset begitu caranya kata di saya yakin Pak Kota Silasana sudah mengajarkan bagaimana merangkai sebuah gagasan supaya menjadi sebuah artikel ilmiah nah menulis karelmia seperti yang saya katakan tadi kita harus jelas dulu tujuannya apa ragam bahasa yang digunakan itu ada tiga yang ingin kita tulis disitu ada ilmiah itu pasti sudah baku ada populer kalau teman-teman banyak menulis di media Hindu kemudian ada di koran ada di majalah terada dan seterusnya itu adalah ragamnya populer jadi ada semi populer disana juga jadi semi populer itu adalah juga menjelaskan sesuatu tetapi caranya dengan pola populer ya mengalir begitu saja jadi ulasan seperti tajuk rencana pikiran pembaca ulasan berita fitur esensi dan opini itu masuk ke dalam populer jadi kalau di penelian guru-guru itu biasanya dapat nilai lima kalau tidak salah lima atau satu kalau dosen itu di tulis di koran atau di majalah tidak dapat nilai kecuali di jurnal nah yang ilmiah itu adalah untuk makalah proposal tulipsi tesis artikel jurnal ini masuk ke ranah ilmiah nah kalau anda menulis cerpen komik drama puisi dongeng itu masuk juga penulisan buku ya tapi bukan ilmiah nah teman-teman yang sudah S1 bahkan sudah S2 maka ranah ilmiah itu sebenarnya sudah tidak ada persoalan karena sudah pernah menulis tesis sudah pernah menulis skripsi jadi tidak tidak perlu belajar lagi sebenarnya menulisnya nah cuman skripsi itu padarnya masih bersifat deskripsi ya jadi gambaran apa yang ingin saudara tulis asalkan sudah bisa mendeskripsikan S1 sudah cukup bahkan ada wacana di 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 wahim sekarang skripsi itu nanti akan tidak terlalu banyak 25 halaman ini sedang akan dikembangkan nanti sehingga kita tidak lagi menulis kritis dulu ya tebal-tebal tesis juga begitu desertasi juga begitu tidak perlu ada desertasi yang 700 halaman kemudian ada 400 halaman yang sangat susah kali dibaca pemuji kemudian karangan dunia itu tergolong ada lain seperti yang sudah terlihat di slide sebelumnya nah ini yang semilini menarik karena ada beberapa majalah yang masuk ke semilini seperti misalnya horizon adalah majalah yang semilini dan itu ditulis oleh orang-orang yang sangat terkenal dalam bidang menulis apa namanya artikel di horizon di kompas juga meskipun apa namanya koran tapi di opini itu ya opini itu adalah ditulis oleh orang-orang yang sangat mumpuni di bidangnya tentu karangan non-ilmiah ini banyak yang mungkin tidak masuk di original ini nah sekarang struktur teks dalam karirnya atau di karirnya nah judul merupakan nama yang melukiskan dengan singkat masalah yang ditulis meskipun singkat judul harus mengembinkan isi tulisan judul harus dirumuskan dengan jelas singkat relevan dan isi tulisan dengan isi tulisan tapi tidak terlalu propokatif jadi artikel ilmiah itu tidak boleh bersifat apa ambigu misalnya misalnya bersifat mengajak orang untuk melakukan gerakan sesuatu itu tidak masuk ilmiah jadi tulisan judul yang singkat misalnya kalau kita ingin menulis tentang ritual misalnya salah satu contohnya adalah pejati banten pejati kalau ingin menulis agak sensitif dan agak akademik jadi jangan banten pejati yang dibuat tapi bagaimana pejati dalam perspektif apa namanya ilmu yang lain seperti misalnya disitu karena ada beras ada muncul logam kemudian ada daun bunga dan seterusnya nah ini isi dari pejati itu bisa kita gunakan sebagai subtitelnya misalnya kajian tentang apa unsur-unsur kimia dalam banten pejati karena disitu ada arak ya kemudian ada tingkit ada pangi kemudian disitu ada juga kelapa air kelapa itu menjadi satu bahasan yang menarik gitu ya meskipun satu pejati cukup satu artikel tapi dibahas dalam berbagai perspektif ya tidak hanya bicara soal spiritualnya tapi bicara tentang kadar ilmiah dari kenapa kelapa di pasir di tidak benda yang lain kelapa mengandung apa kemudian disitu ada muncul air kemudian ada beremnya kemudian ada unsur legam pangi juga pangi kenapa pangi kenapa tingkih dan lain sebagainya nah ini hal-hal yang menarik tidak dipakai judul judul itu harus menjerminkan isi tulisan jangan judulnya terlalu apa bombatis misalnya atau jangan judulnya terlalu ambigu tidak menjerminkan antara judul isi nah itu yang kedua abstrak rangkuman singkat dari isi sebuah dokumen baik berupa laporan penelitian artikel skisi dan kertas kerja jadi abstrak itu kalau artikel jurnal itu paling satu paragraf yang berisi tentang apa itu yang kita kaji mengapa kita kaji dan hasilnya seperti apa nah itu yang terkuat dalam atrak dan kemudian ada apa namanya keywordnya kata kunci apa yang ada pada variabel judul itu menjadi kata kunci tapi tidak namanya kata kunci jangan membuat kalimat kunci jadi kata kuncinya misalnya kalau artikelnya tentang pejati ya kata kuncinya pejati kemudian di pendahuluan nah ini sekali lagi ketika saya bergelut di dunia reviewer pendahuluan itu seringkali pola-pola penggeraian itu tidak melonsat kepada urgensi mengapa sebuah artikel itu mesti ditulis jadi pendahuluan itu adalah alasan mengapa judul itu kita tulis jadi disitu ada latar belakang permasalahan serta mengantar menuju makalah atau menuju artikel jadi kebermanfaatan seperti apa kemudian fenomenanya kasulen dasarnya seperti apa nah jadilah latar belakang itu atau pendahuluan itu berisi tentang apa dan mengapa apa yang anda tulis mengapa anda menulis bukan karena ingin menulis karena dekat karena ada waktu ruang ada apa namanya ide tiba-tiba dan sebagainya itu tidak bisa kita terima secara akademik seperti itu tapi urgensinya adalah mengapa itu ditulis karena ada saudara melihat satu fenomena itu kok tidak sesuai dengan kenyataan jadi apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi itu berbeda oleh karena itulah atas perbedaan itu kesenjangan dasar lendasain itu baru kita akan menulis supaya terjadi mengapa kenyataan itu berbeda dengan apa yang seharusnya terjadi nah ini yang harus saudara perhatikan pada pendahuluan jadi pendahuluan tidak terlalu panjang kita mengantarkan pembaca menuju pada masalah yang kita akan tulis nah kemudian kalau kita lihat di tubuh karangan setelah pendahuluan disitu ada metodologi ada teori masuk di atal belakang kemudian ada rumusan masalah ada tujuan dan seterusnya kemudian di konten di bagian isi dari artikel adalah mengupas secara analisis dan beruntut pembahasan merupakan uran secara luas terperinci pada semua faktor yang membantu kejelasan masalah yang dibahas sedalam-dalamnya nah itu perlu dijelaskan tentang deskripsi data satuan analisis data interpretasi dan tentang pengolahan data itu sendiri jadi disitu sudah bicara tentang analisis jadi apa yang kita akan tutip apa yang kita akan sampaikan apa yang kita ingin kemukakan disitu di tubuh karangan itu atau di konten kemudian baru pada simpulan simpulan itu adalah singkat jelas tegas dari hasil analisis data tapsiran terhadap analisis data dan hipotesis di terima atau tidak kalau kuantitatif pasti tentu tentang jawaban hipotesis tapi kalau kuantitatif itu bicara tentang hasil analisis daftar pustaka nah ada beberapa yang menarik jadi kalau orang ini ilmiah itu sebaiknya tidak mengambil sumber acuan di internet yang berupa apa namanya wikipedia atau yang lain tapi yang paling bagus adalah mengambil dari jurnal semakin banyak jurnal yang digunakan apalagi jurnal yang internasional maka semakin bagus tulisan yang kita akan apa namanya akan kita buat itu grade tulisan juga dilihat dari akurasi atau relevansi referensi yang digunakan itu dalam penilaian reviewer jurnal itu ada di sana jadi bagaimana apakah buku-buku sumber yang dipakai sudah relevan atau tidak jadi bukan sekedar mencantumkan sumber saja tapi juga sumber itu harus relevan dengan topik yang kita bahas kemudian data-data pendukung dari karennya harus kita lakukan kalau ada lampiran-lampiran bisa dilampirkan tapi kalau dalam artikelnya biasanya masuk ke konten analisis jadi ke tubuh karangan nah aktivitas proses menulis jadi menulis itu bukan seperti menanam jagung sekali tanam sudah langsung tumbuh kita tunggu apa namanya tunggu hasilnya tidak karena menulis itu ada perah menulis jadi perah menulis itu adalah hal-hal yang dilakukan dalam tahap ini adalah memilih topik dari mana kita dapat topik dari membaca jadi kalau saudara tidak pernah membaca buku atau majalah apapun itu sulit akan menulis itu jadi topik itu tidak datang seperti membuat puisi tiba-tiba begitu dan nulis itu harus direncanakan berdasarkan sumber-sumber bacaan yang kita baca yang yang penting pertimbangkan tujuan bentuk dan sasaran pembaca kalau ilmiah karena ini artikel ini itu berhadapan dengan pembaca yang brilliant yang membaca tulisan anda itu bukan anak SD atau SMP SMA tapi sarjana magister dokter dan bahan juru besar jadi kalau sedara menulis artikel ilmiah dengan sasaran dokter maka harus juga pertimbangkan apa yang sedara tulis supaya memiliki akurasi kredibilitas kemudian kualitas harus dipertimbangkan jadi tidak sekedar menulis di jurnal terus sudah selesai tapi ketika dibaca orang bahwa ini agak bahaya kemudian yang ketiga memperoleh dan menyusun ide-ide nah ini yang paling berat menulis itu adalah menyusun ide-ide ini yang kalau orang tidak terbiasa menulis ini kemauan kita menulis besar sekali tapi ketika kita menulis paling paling banyak dapat dua halaman sudah selesai sudah hilang semua bahan-bahan itu oleh karena itu semua bahan tulisan harus dipersiapkan lebih dulu buku-buku yang kita harus baca kemudian harus ditumpuk dulu halaman kemudian topik bukunya dimana beberapa itu harus diidentifikasi baru kita menulis jadi tidak bisa kita menulis sekarang ya sudah nanti besok lanjutkan lagi nah itu ide-nya hilang nanti nah itu harus dibuat geraknya dulu nah oleh karena itu apakah tujuan saya menulis ini mengapa saya menulis menulis topik ini dalam rangka apa nah ini pertanyaan-pertanyaan harus selalu ada di dalam setiap penulis yang ingin menulis kemudian tahap berikutnya adalah menulis setelah kerangka tersusun ada online yang kita hasilkan setiap orang yang ingin mulai melakukan kirakan nulis adalah diminta untuk mengekspresikan ide-idenya ke dalam tulisan karena penulis tidak tidak mulai menulis dengan komposisi yang siap seperti disini dalam pikiran kemudian ini harus dituangkan dalam drafting kemudian drafting itu kita terus digodok kelemahan kemulanya kemudian kemampuan ditekankan pada mengungkapkan ide dan gagasan dengan memperhatikan satu diksi sering orang menulis artikel ini tiba-tiba di kalimat awal menggunakan ketayang misalnya atau oleh karena itu meskipun bahkan hal itu dan sebagainya itu menandakan diksi kita lemah kalimat kita sering menggunakan kalimat inversi artinya kalimat yang tepat dalam akarnya adalah SPO SPOK jadi subjek predikat objek jadi tidak boleh ada subjek diganti oleh predikat itu aturan-aturan yang harus dilakukan kemudian paragraf kejaan tanda baca ini hal teknis tetapi prinsip ini yang sering diabaikan ketika menulis kemudian ada apa namanya kemampuan dalam bidang bahasa penguasaan bahasa itu menjadi penting dalam menulis artikel kelimian kemudian setelah kita menulis kegiatan meliputi harus disunting harus disunting jadi direvisi ini Tomskin dan Tomskinson membedakan pengertian penyuntingan dan editing dan revision jadi penyuntingan adalah pemeriksaan dan perbaikan unsur mekanik karangan seperti ejaan penerapan rana baca puntuasi diksi pengkalimatan pengaliniaan gaya bahasa penjata dan kemustakaan konvensi penulisan lainnya itu masuk ke editing jadi tidak tiba-tiba begitu selesai menulis artikel langsung setor ke pengelola jurnal itu salah harus disunting dulu kemudian direvisi lebih mengarah pada keperbaikan dan pemeriksaan isi atau substansi tulisan nah tugas dari seorang reviewer ini adalah mengarahkan pembaca atau penulis ke arah perbaikan isi substansi dan juga editingnya jadi penyuntingan merupakan kegiatan merupakan merupakan atau perbaikan tulisan yang dilakukan jadi penyuntingan disini mengikuti perbaikan untuk mekanik dan juga isi substansi jadi disitu ada dua hal ada penyuntingan dan ada editing ini yang harus dilakukan oleh teman-teman di apa namanya di menulis artikel kemudian ini ada kutipan sumber ya referensi mohon diperhatikan dengan baik apa yang harus dilakukan dalam menulis sumber merupakan bagian pernyataan pendapat berpikiran definisi rumusan atau hasil penelitian dari penulis atau penulis sendiri yang telah direkomendasikan jadi penggunaan sumber dalam penelitian itu menegaskan isi membuktikan kebenaran dari pernyataan yang dibuat penulis ini harus ada daya dukung atau faktor dukung dari sumber yang kredibel atau yang lepas mengetahui materi dan teori yang digunakan penulis mengkaji interpretasi bahan kutipan kemudian bagian atau aspek topik yang akan dibahar yang tentu yang kelima adalah menjegat pelagiat satu kata pun ketika Anda mengutip itu harus ada sumbernya jangan sampai Anda banyak mengutip tapi tidak ada sumbernya itu nanti akan berimas pada pelagiat itu kemudian masalah kutipan langsung ini kalau yang kutipan 3 baris atau 40 kata kurang dari 40 kata itu bisa diintegrasikan langsung dengan kontek berjarak sama dengan tek asli diapit dengan tanda kutip disebut sumber kutipannya nah jadi contohnya begini dimana melodrama walu ia menumpatkan lakon yang sangat sentimental oleh sebuah petunjukan nah ini contohnya seperti ini kemudian kutipan tidak langsung ini seperti kita mengutip kitab suci dan sebagainya ini tek aslinya seperti ini jadi harus ada ditulis sama dengan tek aslinya tetapi sudah mengalami perubahan bahasana tanpa mengubah maknanya ini sering juga dilakukan tetapi kita lebih banyak mengutip sumber secara langsung tidak seperti yang kutipan tidak langsung ini empat pendekatan dalam menulis menurut Fritz adalah pendekatan frekuensi semakin sering orang melakukan kegiatan menulis buku artikel akan membantu meningkatkan keterampulan seseorang jadi menulis itu tidak boleh sekali jadi harus berkali-kali tidak bisa masuk jurnal sekarang ulang lagi sekarang gagal diulang lagi dan seterusnya itu harus punya jiwa itu jadi baru tidak diterima sekali di jurnal kita sudah berhenti menulis nah ini tentu tidak baik harus terus-menerus saya dulu sampai frustasi juga menulis karena tidak bisa masuk kompas tapi akhirnya bisa masuk kompas sekali langsung terbayar semua jiri payah itu kemudian pendekatan kramatikal adalah pengetahuan seorang mengenai struktur bahasa akan bercepat kemahiran dalam menulis jadi usahkan penguasaan bahasa Indonesia yang baik kalau bahasa Inggris kan bisa diterjemahkan dari bahasa Indonesia harus baik jangan sampai nanti penerjemah bingung menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris karena bahasa Indonesia tidak karuan pendekatan koreksi adalah menyatakan seorang menjadi pulis karena dia menerima banyak koreksi yaitu masukan dari tembaca ini menjadi menarik semakin banyak orang koreksi atau memberikan masukan sebenarnya adalah sangat baik sekali kemudian daftar pustaka sudah ini sudah jadi ini contoh-contoh saja nah saya kira itu secara singkat ini sudah jam 18 nanti kita lanjutkan setelah saya kira itu dulu sementara sederhana moderator cek baik pak prop kami mengucapkan terima kasih sekali pak prop penyampaiannya sedikit tidaknya ada beberapa hal yang belum menjadi catatan prop kami review untuk materi dari pak ketuk sudah halo bisa didengar pak prop ya sudah kami perlu juga review terkait dengan materi yang disampaikan oleh pak ketuk saudara sana kemarin lebih banyak menyoroti terkait dengan teknis dari open journal system pak prop kemudian yang dapat kami tangkap kemarin adalah terkait dengan teknis dari pengutipan yang berasal dari google sekular kemudian terkait dengan usaha-usaha beliau dalam hal membuat jurnal yang bersifat online terkait dengan editing dan sistem dari OJS maupun jurnal yang masih bersifat online disarankan kami untuk mengarahkan jurnal yang kami miliki itu supaya menuju ke jurnal yang OJS begitu yang kami tangkap dan terkait dengan artikel beliau lebih banyak menyoroti terkait dengan penelitian yang kemudian diringkas menjadi sebuah artikel pak prop nah terkait dengan pak prop kemungkinan ini ada saya mohon izin ke pak prop ini karena sudah jam 6 bagaimana pak prop apa kita istirahat dulu pak prop ya kita istirahat dulu istirahat dulu nanti bapak mau share salah satu contoh artikel ke ini nya ke WA nya nanti silahkan sebar nanti kita ketemu jam kita istirahat dulu kita istirahat dulu pak prop ya kita sembahyang dulu kemudian nanti sekitar pak prop misalnya jam berapa 19.30 pak prop ya boleh malam jam karena kita ada Indonesia bagian barat jadi susah ngatur waktunya kalau kita jam 7 berarti jam 6 di Indonesia barat agak malam sedikit jadinya jam 19.30 Indonesia tengah 19.30 di Indonesia timur ini ada dari sorong ini pak prop oke ini dari sorong dari ya 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 yang berminat dengan materinya pak prop ya nah sehingga ini dari kepri juga ada dari kantor maspur ya yang sangat antusias sekali pak prop dengan dengan begitu yang tidak tetap dengan pramah santy pak prop nanti berikutnya pertanyaan-pertanyaan di room chat saya catat dulu pak prop ya sebentar untuk kita lanjutkan diskusi yang sekiranya lebih banyak diskusi yang karena disini ada sebagian besar saya lihat ini sudah pada S1 semua ini pak prop ini ada sudah bahkan ada yang S2 oke oke ya pak prop ya nanti tiang catat dulu pak prop tiang ujinkan untuk meninggalkan room dulu untuk beristirahat bapak ibu jangan lupa sebentar pukul 19.30 waktu Indonesia bagian tengah atau 18.30 ya setelah selesai sembahyang 18.30 waktu Indonesia Barat 19.30 waktu Indonesia bagian tengah dan 20.30 setengah sembilan malam waktu Indonesia bagian timur supaya tidak terlalu malam nanti kita patasi untuk diskusinya sekitar satu jam saja sehingga untuk Indonesia bagian timur jam 10 kita sudah tutup untuk acara diskusinya demikian pak prop dipersilahkan untuk beristirahat dulu oke tutup tutup aja dulu ya minggu pak prop durus silahkan pak ibu istirahat dulu sebentar kita masuk lagi beli made saudara sana secara kiap saja beli made kopi malu beli timur lalu terlihat mohon maaf bapak ibu yang baru masuk di dalam room karena kita tadi sudah mulai satu jam yang lalu sekarang waktunya untuk beristirahat kita akan lanjutkan pukul 19.30 ya waktu Indonesia bagian tengah atau 18.30 waktu Indonesia bagian barat 19.30 waktu Indonesia bagian tengah dan 20.30 waktu Indonesia bagian timur sekali silahkan silahkan istirahat dulu untuk tenaga yang lebih press lagi sebentar pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam chat room kami akan catat dulu sebentar akan disampaikan kepada bapak prop selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.